Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Pratikno merevisi pernyataan jurubicara Presiden Jokowi, Fahrul Rahman, bahwa pemerintah memperbolehkan warga mudik dengan status orang dalam pengawasan atau ODP. Sebelumnya, Fahrul Rahman menyatakan pemerintah mengeluarkan larangan mudik, namun pemudik diwajibkan mengisolasi mandiri selama 14 hari sesuai ketentuan WHO. Terkait hal itu, Pratikno berkata, pemerintah kini menyiapkan bantuan sosial dengan memperbanyak penerima manfaat, dengan berbesar nilai bantuan untuk mendorong kebijakan pembatasan sosial skala besar, atau PSBB, yang sejalan dengan keputusan Presiden. Fahrul menyebut langkah untuk tidak mudik disetai pemberian bantuan sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga masyarakat dari wabah COVID-19. Dia berkata pemerintah secara nasional menambahkan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Tidak mudik lebaran, bantuan sosial dipersiapkan hadapi COVID-19. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19 agar tidak mudik lebaran ke daerah asalnya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan meluasnya virus corona atau COVID-19 ke daerah asal pemudik. Bansuan sosial ini merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui program jaring pengaman sosial. Di DKI Jakarta, salah satu provinsi yang terbanyak menjadi asal pemudik, sebanyak 3,7 juta penerima bantuan sosial bersyarat akan diberikan kepada mereka sebagai keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial ini sangat diperlukan sebagai bekal hidup bagi mereka untuk tetap tinggal di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Secara nasional, Presiden Jokowi Dodo telah menambahkan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun. Sedangkan alokasi untuk program perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentang miskin, agar dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli mereka sehari-hari. Keputusan pemerintah untuk menghimbau agar tidak mudik menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sesudah Pratikno mengelarifikasi, Fahrol meronat pernyataannya. Ia berkata pemerintah menghimbau para perantau untuk tidak mudik dan tidak meninggalkan Jakarta Jelang Idul Fitri tahun ini. Fahrol menyebut langkah untuk tidak mudik disertai pemberian bantuan sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga masyarakat dari wabah COVID-19. Agar masyarakat tak mudik di tengah pandemi virus corona, pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial di kalangan masyarakat lapisan bawah. Selain itu, nilai bantuan sosial tersebut juga diperbesar. Salah satunya melalui program Keluarga Harapan. Pemerintah telah mengingatkan jumlah keluarga penerima PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Besaran manfaat PKH pun dinaikkan sebesar 25 persen. Jumlah menerima kartu sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta. Nilainya pun dinaikkan 30 persen dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Selain itu, tarif listrik digratiskan bagi 24 juta pelanggan golongan 550 volt ampere. Dan diskon tarif sebesar 50 persen untuk 7 juta pelanggan golongan 900 volt ampere. Kebijakan ini bakal berlaku selama April, Mei, dan Juni 2020. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!